Air gak ada gitu, apalagi kan sekarang masih kemarau ya, susah. Kita tuh kalau pengen air tuh harus menggadang. Bu, kalau susah air sejak kapan? Aduh, kemarin-kemarin itu 4 bulan, waktulan apa? Januari kalau gak salah. Mulai Januari susah ya? Mulai Januari tuh 4 bulan, susah. Tapi udah diperbaiki, Alhamdulillah berjalan sampai sekarang lah ya. Sekarang tuh udah mulai susah lagi. Udah mulai susah lagi. Ya entah kenapalah, apa sebabnya gitu. PDAM harus seperti itu. PDAM itu, Teh. Jumlah rumah berapa di situ? Kalau rumah kurang lebih 500-an. 500-an di peruk itu. Dan itu pun satu peruk itu kadang bergilir. Jadi gak rata kalau air, Teh. Kadang di blok cemang gak kebagian. Di blok B kecil. Cuman di blok bawah aja. Kualitas air sendiri gimana? Gimana? Kualitas air sendiri gimana? Kualitas kalau saya pribadi ya, waktu itu, waktu itu. Pas ketika air mengalir itu, kualitas kurang. Gak layak. Soalnya lumpur. Itu lumpur. Jadi mungkin harapan masyarakat dan PDAM inilah tolong. Jadi kualitas air jangan sampai ibaratnya gimana ya. Yang penting mah layak lah gitu. Jangan sampai lumpur kan. Bu itu bergilir tuh seminggu sekali atau gimana? Ketika itu mah bergilir, kadang di blok cemang gak ada sama sekali aja gitu. Di blok cemang sampai dikirim tanki terus. Terus pernah sampai gak ada air jadi kayak ledeng umum gitu deh. Gantian. Satu keran itu gantian satu jam, satu jam per rumah. Itu kejadian di Perug. Jadi mungkin ya khususnya ke PDAM, tolonglah kita kan ibaratnya kosak kudingan itu berlimpah air katanya. Ya kenapa kita sendiri malah kekurangan air gitu. Berarti sempet tayang umum juga bu. Bukan sempet lagi, itu udah ngalamin 4 bulan. Tayang umum bu. Berarti ibaratnya kok mah hanya segitu. Nah untuk itu. Sehari-hariannya dimana bu? Saya sampai beli. Oh beli. Beli. Waktu itu sempet ngalamin belilah gitu. PDAM itu daripada kita. Kan kalau tanki mah kan satu tanki untuk semua warga ya. Jadi yang punya tempat banyak ya. Isi banyak ya. Gak punya tempat ya gak punya air gitu. Satu tanki berapa bu harga? Saya beli 250. Isi 4.000 liter itu? 3.000 ya. Oh 3.000. 3.000 apa 5.000? Pokoknya. Itu cukup buat berapa? Ya kalau saya kan keluarga kecil ya. Keluarga kecil. Seminggu cukup lah. Karena waktu itu saya ngisi toren dua. Bak mandi juga dua. Diisi terus tempat-tempat yang kecil. Cukuplah untuk seminggu. Terus warga juga ke rumah si ibu mungkin ya? Kalau ke rumah mah enggak. Cuman ketika pas saya ngisi kan lebihan tuh. Di tanki. Ya soh aja siapa yang mau. Cuman saya gini. Kalau misalkan dikirim sama tanki itu. Tolonglah airnya yang bagus. Yang bersih. Karena soalnya waktu itu kayak satu dari bau ya. Bau amis. Kedua warna. Agak hijau. Jadi karena ya udah makin kate sulit air. Ketika dikirim airnya kurang bagus gitu. Berarti jumlah jiwa berapa ibu disitu? Kalau 500 rumah. 500 rumah jiwa berapa ya? Aduh saya harus nanya bahaya. Soalnya kan. Berarti tiap tahun juga disitu ya? Apanya? Kejadian. Kemarin yang paling parah. Tahun kemarin. Kemarin bulan, kemarin Januari paling parah. Sempun 4 bulan. Memang di awal-awal juga pernah. Pernah kita kekeringan air, kekurangan air. Pertama di Perum Cigitung lah gitu. Jadi gini pengennya pemerataan lah. Tapi di Perum Jana Nuraga itu air melimpah gitu. Anehnya gitu ya. Perum Polisi kan dekat padahal ya. Disitu banyak kata orang-orang Perum Cigitung. Jadi gini lah. Jangan sampai satu tempat terlipah air. Dan sesuatu keturangan air. Kita kan sama-sama bayar PDAM. Kalau rekening misalnya untuk PDAM ya. Tiap bulannya bayarnya sama seperti banyak air atau no? Kemarin kejadian. Padahal air kan. Tidak ngalir ya. Kenapa bayar sampai 600 ribu? Padahal air kan sama. Ya kalau masalah bayaran untuk masyarakat tidak dipermasalahkan ya. Walaupun ibaratnya itu mah tergantung pemakaian kita. Kalau masalah bayaran. Yang penting air ngalir ya. Air ngalir. Ruktiin tiap hari. Jangan sampai warga begadang. Malam hari. Waktunya istirahat. Kita isi air. Itu kasihan ya ibu sampai tayamum gitu. Ini bukan kasihan lagi lah. Ya waktunya istirahat jam 2 malam. Coba harus ngisi air. Terus air itu. Kalau. Aduh ya Allah. Terus air itu. Kalau gede ma'alhamdulillah ya cepat gitu. Tapi yang kecil harus itu mungkin. Sudah konsultasi langsung ke PDAM? Pernah waktu itu dari warga banyak lah gitu. Termasuk juga Pak Saidun pernah yang langsung ke PDAM. Ya Alhamdulillah sempat gitu. Sempat ngalir. Tapi gak lama. Jadi entah mungkin the beat air.